Didukai karena sopir mengantuk sebuah mobil pickup menabrak truk bermuatan pasir di jalur Pantura, Probolinggo, Senin pagi. Evakuasi korban berlangsung dramatis karena korban terjepit bodi mobil. Beginilah suasana evakuasi Sudarman. Sopir mobil pickup, warga desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi, yang terjepit bodi mobil setelah mobil yang dikendarainya menabrak sebuah truk bermuatan pasir. Evakuasi korban berjalan dramatis karena warga kesulitan mengeluarkan tubuh Sudarman hingga korban semakin lemas. Akhirnya korban berhasil dikeluarkan dari kabin kemudi, satu jam berselang setelah bodi mobil ditarik truk. Selanjutnya korban yang mengalami luka pada bagian kaki dan dada dilarikan ke rumah sakit tongas menggunakan truk. Kecelakaan ini bermula saat mobil pickup yang dikemudikan korban melaju kencang dari arah barat. Di lokasi kejadian, tiba-tiba mobil oleng ke kanan dan langsung menghantam truk. Diduga kuat, sopir pickup mengantuk sehingga tak mampu mengendalikan laju mobil. Kini kecelakaan ini ditangani unit lakalantas Polres Probolinggo Kota. Sementara akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas jalur pantura Probolinggo Pasuruan mengalami kemacetan panjang.